Saya masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam Pemirsa berbagai cara dilakukan pihak sekolah untuk mengedukasi siswa baru dalam masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Salah satunya mengedukasi siswa terkait bahaya narkoba Nah, cara ini dilakukan di salah satu SMA negeri di Bandung yaitu melalui pertunjukan Wayang Modern Wayang Modern dipertunjukkan dalam masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di salah satu sekolah menengah atas negeri di Bandung ini membuat sebagian besar siswa baru menyimak dan terkadang tertawa Karakter cepot yang lucu dibarengi dengan beberapa tokoh lainnya dalam mengedukasi siswa terkait moral dan bahaya narkoba ternyata cukup berhasil Seperti yang diungkapkan salah satu siswa Lulu Menurut aku ini sangat mengedukasi sekali karena biasanya orang-orang itu masih mengedukasi anak itu hanya sebatas perkataan dan itu membesarkan buat anak-anak Menurut aktivis anti-narkoba ASEP pihaknya sengaja mensosialisasikan budaya lokal termasuk bahaya narkotika dengan membawa seni budaya agar mudah dicerna anak-anak Hal tersebut untuk menghilangkan rasa jenuh pada siswa Dirinya pun prihatin dengan kondisi peredaran narkotika di Jabara saat ini yang sudah sampai ke kalangan anak sekolah dasar Kalau menurut saya ini ya Karena saya mencari metode itu bagaimana caranya mereka bisa mencernak dan mereka sesudah penyuluhan dengan seni budaya itu setelah pulang itu mereka bisa hafal dan tahu dampak narkotika lewat pesan yang disampaikan melalui seni dan budaya itu Menurut Kepala Dinas Pendidikan Jabar Dewi Sartika berdasarkan Permendukbud No. 18 tahun 2016 Anti-narkoba dan karakter budaya lokal menjadi beberapa pesan yang harus disampaikan dalam masa pengenalan lingkungan sekolah Hal tersebut agar anak memiliki keimanan yang kuat, sehat dan berkarakter positif Dengan pesan-pesan positif yang disampaikan pihak sekolah pada MPLS diharapkan orang tua menjadi tenang dan anak-anak pun teredukasi ke arah yang baik Budi Hartati, Bandung TV